Suaminya terkejut mendengar cerita tersebut. Pencerita menjelaskan dia tidak berani memberitahu suaminya. Semasa dalam perjalanan... Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kali ini kami akan berkongsi sebuah pengalaman singkat tetapi akan membuat bulu Roma anda berdiri. Cerita ini dikongsikan oleh salah seorang follower setia kami dan berlaku pada tahun 2023 yang lalu. Kisah ini berlaku di Kampung Keramat, dalam daerah Semporna, Sabah. Nak dijadikan cerita, rakan kepada suami pencerita yang bernama Tong pernah meminjam mikrofon daripada pencerita dan sudah agak lama juga mikrofon itu belum dipulangkan. Maka pada suatu petang, pencerita mengajak suaminya untuk pergi ke rumah Tong bagi mengambil kembali mikrofon tersebut. Rumah Tong tidaklah jauh sangat, hanya bersebelahan kampung dengan mereka. Namun, untuk sampai ke sana, mereka perlu melepasi simpang yang agak menyeramkan, dikelilingi oleh hutan tebal dan kebun kelapa sawit tanpa sebarang lampu jalan untuk memecah kegelapan. Kebetulan pada masa itu, baru saja selesai solat maghrib. Suasana di sepanjang perjalanan amat suram. Di dalam kereta, ialah suami pencerita yang sedang memandu, ditemani oleh pencerita dan anak mereka yang baru berusia setahun setengah. Ketika memasuki simpang ke rumah Tong, perasaan seram mulai mencengkam. Jalan yang dipenuhi dedaunan kelapa sawit dan hutan tebal membuatkan pencerita merasa seolah-olah sedang memasuki alam lain. Pencerita yang sememangnya gemar melihat suasana kampung memandang ke kiri dan kanan jalan. Tiba-tiba, ketika kereta sedang membelok, matanya terpaku pada satu pokok kelapa sawit di mana dia melihat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Di situ, berdiri tegak sesosok pocong menghadap ke hadapan. Pocong tersebut berbungkus kain serba putih dengan wajah yang kelihatan amat menyeramkan. Pada mulanya, wajah pocong itu kelihatan gelap dan samar-samar. Setelah diamati betul-betul oleh pencerita, barulah wajahnya yang menyeramkan itu kelihatan jelas. Pencerita merupakan seorang yang kuat imannya dan tidak mudah merasa takut. Malah dia cuba memastikan apa yang dilihatnya itu benar atau sebaliknya. Tetapi pada masa yang sama, dia juga merasa beruntung kerana cermin kereta mereka gelap. Sehingga mungkin, pocong itu tidak dapat melihat mereka di dalam kereta. Di samping itu, dia juga merasa lega kerana anak mereka yang masih kecil tidak melihat apa yang dilihatnya. Setibanya di rumah Tong, pencerita masih dalam keadaan terkejut dan hanya mendiamkan diri. Suami mula merasa hairan melihat perubahan tingkah lakunya itu. Setelah mengambil mikrofon, mereka segera bertolak pulang. Dalam perjalanan pulang, pencerita masih tidak berpuas hati dan cuba mencari kelibat pocong tadi. Namun, pocong itu sudah menghilang. Hanya setelah sampai di rumah, pencerita menceritakan segala-galanya kepada suaminya. Suaminya terkejut mendengar cerita tersebut. Pencerita menjelaskan dia tidak berani memberitahu suaminya semasa dalam perjalanan kerana bimbang suaminya akan hilang fokus memandu dalam keadaan gelap. Sejak dari hari itu, mereka tidak lagi pernah melalui jalan tersebut di malam hari untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Teman-teman, itulah perkongsian follower dari Kampung Keramat. Ketahuilah bahawa makhluk halus terdapat di mana-mana. Menjadi pengingat kepada kita bahawa alam semesta ini masih menyimpan seribu satu misteri. Adakah teman-teman pernah mengalami pengalaman seram seperti ini? Nyatakan di ruangan komen di bawah dan kami akan PM teman-teman untuk maklumat lanjut beserta peluang untuk mendapat cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Jika teman-teman inginkan lebih lagi, jadilah ahli VIP channel kami untuk mendapat akses eksklusif kepada video-video original dan istimewa yang tidak terdapat di tempat lain. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih kerana menonton!